Polda Riau bersama Bea Cukai Bengkalis menggagalkan pengiriman 19 kg sabu dan ribuan butir pereksitasi ke Lubuk Linggau, Sumatera Saratan. Petugas gabungan juga menangkap dua kurir narkoba suruhan seorang napi di Lapas, Bengkalis. R.H. dan A.E. Dua kurir narkoba ditangkep tim gabungan Polda Riau bersama Bea Cukai Bengkalis di jalan lintas kejamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Saat ditangkap, kedua pelaku berusaha menabrak petugas dengan sepeda motor yang dikendarainya. Dari tangan kedua terserangka, petugas gabungan menyita barang bukti 19 kg sabu dan 500 butir pereksitasi dikemas dalam 19 paket. Rencananya barang haram tersebut akan dikirim ke seorang pada narkoba di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku disuruh seorang napi di Lapas, Bengkalis. Atas jasanya, dua kurir tersebut dijanjikan upah sebesar 150 juta rupiah. Polisi turut menyita sepeda motor, telepon seluler, dan kartu ATM yang digunakan untuk tindak kejahatan. Yang mana pesanan ini kemudian berjalan ke Pekanbaru. Pekanbaru kemudian menyiapkan pecah lautnya untuk menyeberangkan barang-barang haram ini dari seberang. Polisi masih mendalami kasus tersebut guna mengungkap jaringan narkoba yang melibatkan seorang narapidana. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!